Pemirsa diduga menggunakan HP saat berkendara, seorang pengemudi sedan lepas kendali menabrak tiang milik Telkom. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, namun mobil terperosok diselokan di bagian depan sebelah kanan rusak barah. Diduga mengemudi sambil bermain HP, mobil HR-V bernomor polisi R1241P sekitar pukul 7 lebih 45 waktu Indonesia Barat menabrak tiang Telkom lalu terperosok di Drainase. Mobil sedan membawa anak TK yang hendak menuju sekolah, melaju dari arah timur menuju jalan Katamso. Tepat di depan pos damkar jalan Kelut Cilacap, mobil lepas kendali dan menabrak tiang Telkom yang berada di pinggir jalan lalu terperosok di Drainase. Pos damkar Cilacap dibantu Satpol PP, Linmas, dan Redcar berusaha mengevakuasi mobil tersebut. Namun karena posisi mobil tersebut tercapit, evakuasi dilakukan dengan cara menderek mobil tersebut dengan mobil pemadam. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kecelakaan ini, namun mobil rusak parah di bagian depan. Dari Jelajah Pramiana Banyumas TV melaporkan.